Polisi menetapkan pengelola objek wisata Jembatan Kaca, The Gale, di Banyumas, Jawa Tengah sebagai tersangka. Pengelola sekaligus pemilik wahana dianggap bertanggung jawab atas insiden pecahayaan Jembatan Kaca hingga satu orang tewas. Usai memeriksa 16 saksi, pengelola sekaligus pemilik wahana wisata The Gale ditetapkan sebagai tersangka. Edy Suseno, warga Purwokerto Selatan ini dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas musibah pecahnya Jembatan Kaca yang menewaskan satu pengunjung. Dari hasil pemeriksaan, didapati bukti bahwa wahana Jembatan Kaca yang pecah ini tidak memiliki sertifikat uji kelayakan. Bahkan wahana Jembatan Kaca yang sudah beroperasi selama 11 bulan ini juga tidak berizin dan tidak dibangun oleh ahli konstruksi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 359 KUHP karena kelalaian menyebabkan kematian dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Dia yang mendesain sendiri Jembatan Kaca tersebut, kemudian tidak mempunyai izin, kemudian juga tidak ada standar operasional prosedur, kemudian selain itu juga tidak ada kajian-kajian untuk keselamatan ketika itu dioperasionalkan atau standar kelayakan ketika itu dioperasionalkan. Saat ini Pemkap Banyumas akan melakukan sertifikasi uji kelayakan berbagai wahana wisata yang berpotensi membahayakan pengunjung. Wahana wisata berbahaya baru diizinkan beroperasi jika sudah mengantongi sertifikasi uji kelayakan operasional. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.